Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah biostatistik terapan untuk mahasiswa teknologi laboratorium medis. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu tentang statistik. Mungkin sebagian atau hampir keseluruhan teman-teman sudah pernah mendengar kata statistik. Sepertinya agak horror karena berkaitan dengan angka dan pasti berkaitan dengan perhitungan. Kalau kita terusur lagi, statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan data kemudian pengolahan data dan interpretasi hasil analisis untuk penarikan suatu simpulan dan pengambilan keputusan. Jadi mata kuliah statistik ataupun biostatistik ini nanti kaitannya dengan tugas akhir ataupun skripsi teman-teman yang berkaitan untuk olah data dan juga untuk penarikan simpulan. Nah, sebenarnya karena ini ada di semester awal untuk mata kuliah statistik ini nanti akan berkaitan dengan judul yang akan teman-teman ajukan. Jadi pada saat pengajuan judul tugas akhir ataupun skripsi teman-teman harus mencari masalah terlebih dahulu. Dari masalah yang akan dipilih, selanjutnya teman-teman harus mencoba menganalisis untuk mencari suatu keputusan atau suatu solusinya. Untuk analisis data di dalam statistik itu ada dua, kita bagi menjadi statistik deskriptif, kemudian statistik inference. Dan inference ini akan dibagi lagi menjadi non-parametrik dan parametrik. Kalau untuk statistik deskriptif, karena namanya describe ya, nanti akan menjelaskan ya untuk menggambarkan suatu data dan penarikan simpulan itu secara numerik. Mungkin juga sudah pernah mendapatkan ini sebelumnya untuk statistik deskriptif itu meliputi mean, median, modus, ada persentil, kuartil, desil, data-data dasar saja. Sedangkan untuk statistik inference, ini kita libatkan di dalamnya itu ada non-parametrik dan parametrik. Kalau untuk parametrik itu dipilih jika datanya terdistribusi normal, sedangkan untuk non-parametrik jika syaratnya itu datanya tidak terdistribusi normal atau jumlahnya sangat sedikit. Nah ini saya ambil dari buku Sopiudin untuk statistik kedokteran dan kesehatan, nanti teman-teman bisa lihat. Untuk judul bukunya juga sudah saya cantumkan di RPS dan ada di LMS, nanti silahkan di cek saja. Ada banyak bukunya, kurang lebih, atau mungkin menggunakan referensi lain juga tidak masalah ya. Mungkin sedikit berbeda, tapi nanti disesuaikan dengan judul atau kasus yang ada di lapangan. Nah di sini ada skala, jadi di sini ada ANOVA, mungkin sudah pernah dengar, ya, Cruz Calwolis, Wilcoxon, kemudian Pearson, ya, ada banyak di sini yang mungkin pernah dibaca pada saat teman-teman membaca artikel jurnal, ya, tentang jenis ujinya. Nah, bagaimana sih kita menentukan apakah dia ANOVA atau yang lainnya? Nanti kita lihat dari skala. Skala nanti kita pelajari di sini ada apa saja, ya. Ada numerik, kemudian ada kategorik, ordinal, ada rasio. Sedangkan di sini ada penelitian komparatif dan korelatif. Kalau untuk komparatif, berarti jenis penelitian yang membandingkan antara X dan Y, atau mungkin lebih dari dua kelompok. Sedangkan untuk korelatif, itu adalah penelitian yang mencari hubungan atau korelasi, ya, antara variable X dengan variable Y. Ini nanti dibagi lagi menjadi dua kelompok atau lebih, ya, apakah berpasangan ataukah tidak berpasangan. Nah, di sini adalah penjelasan mengenai distribusi normal. Bisa kita hitung secara manual, atau bisa kita lakukan pengujiannya itu dengan menggunakan SPSS. Ini adalah contoh gambar kurva normal. Nanti bisa kita gunakan Kolmogoros Mirno, ataupun menggunakan Sapiro. Nah, ini tahapan dalam suatu penelitian, ya. Kita melakukan pengumpulan data, ya. Kita tentukan desainnya terlebih dahulu, selanjutnya mengumpulkan data, kemudian ada pengolahan data, ada analisis data, dan ada penyajian data. Nah, untuk data sendiri, ya, itu bisa berupa angka atau bisa berupa non-angka, ya, di sini. Sedangkan variable itu sesuatu yang bisa kita ukur. Nanti kalau teman-teman ingin melakukan suatu penelitian, contohnya penelitian mengetahui prevalensi kejadian kecacingan yang ada di suatu wilayah atau di daerah X, ya. Berarti variabelnya itu adalah kejadian kecacingan atau prevalensi kecacingan itu berapa jumlahnya. Nah, di sini untuk variable atau tipe data atau skala, kita bagi menjadi dua berdasarkan sifat data, ya. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Kalau kuantitatif di sini, contohnya umur, ya. Umur itu bisa satu tahun, ya. Satu tahun dua bulan, lima tahun, sepuluh tahun, sampai enam puluh tahun, dan seterusnya. Sedangkan berat badan, itu bisa sepuluh kilogram, kemudian lima puluh kilogram, tujuh puluh kilogram, tinggi badan, seratus lima puluh sentimeter, seratus tujuh puluh sentimeter, dan lain sebagainya. Income, ataupun suhu, ya, di sini. Sedangkan untuk data kualitatif, berarti ini data yang disajikan tidak dalam bentuk angka, contohnya gender. Gender itu hanya ada male dan female, atau laki-laki dan perempuan. Kemudian education level, ya. Education level ini bisa, yang pertama, tidak berpendidikan. Yang kedua, misalkan pendidikan SD, pendidikan SMP, SMA, D3, D4, S1, dan seterusnya. Kemudian economic status, itu contohnya, tidak berpenghasilan, berpenghasilan rendah, berpenghasilan sedang, berpenghasilan tinggi, dan lain sebagainya. Untuk pengkategoriannya, teman-teman itu bisa mengambil dari acuan yang sudah ada, atau referensi, atau bisa juga menentukan sendiri, dari penelitian sebelumnya. Nah, data itu, tadi ya, contohnya umur, secara kuantitatif, bisa kita ubah menjadi data, yang kualitatif. Jadi, tergantung dari, jenis penelitian yang akan teman-teman lakukan, dan data apa yang dibutuhkan. Contohnya di sini, umur, ya. Umur itu bisa, kita bagi menjadi balita, kemudian anak, remaja, dewasa, lansia, contohnya, ya. Misalkan balita itu, usia 1 hingga 5 tahun, anak mungkin lebih dari 5 tahun, hingga sekian tahun, dan seterusnya. Ya, bisa mengacu dari WHO, mengacu dari Temenkes, dan lain sebagainya. Kemudian income, ya, contohnya, kita bagi, ya, dari data kuantitatif, bisa menjadi kualitatif. Kita bagi, atau kita kategorikan, ya, kita buat level, atau jenjang di sini, menjadi low, middle, dan high. Ya, ini contoh saja, misalkan yang paling rendah, itu adalah 1 rupiah, hingga, misalkan, 5 juta rupiah. Ya, berarti, setelah itu, yang middle, itu adalah 5 juta, 5 juta 1 rupiah, hingga 10 juta, contohnya. Untuk yang high, mungkin 10 juta 1 rupiah, hingga tidak terhingga, dan lain sebagainya. Nah, berat badan juga bisa kita buat menjadi data kualitatif, kita bagi, menjadi kurus, mungkin ideal, ataupun obesitas. Semoga sampai sini jelas, ya, jadi data itu, bisa kita ubah dari kualitatif menjadi kuantitatif, atau dari kuantitatif menjadi kualitatif. Tergantung dari kebutuhan, dan tergantung dari tujuan penelitian teman-teman sendiri. Nah, variable tadi, atau tipe data dan skala, kita bagi lagi, menjadi data continuous, dan data discrete. Untuk data continuous, itu di dalamnya, ada interval, dan ratio. Nah, kalau continuous di sini, ini artinya, data itu, bisa kita buat, dalam, bentuk panjang, Jadi, kalau contohnya itu, bisa kita, ada makna, di, setelah koma, ya. Misalkan, usia, ya, usia itu, bisa kita sebutkan hanya, usia lima tahun, tapi, kalau di data continuous, kita sebutnya, lima tahun, mungkin lebih dari, lima tahun, tiga bulan, dua hari, ya. Kemudian, tinggi badan itu juga, mungkin tidak hanya, 160 ya, yang tercantum, mungkin, 160, 60,124 cm, berat badan juga seperti itu, misalkan, 46,0071 kg, ini adalah data continuous, di belakang koma itu, tetap bermakna. Kemudian, untuk data discrete, contohnya, di dalamnya itu ada nominal, dan ordinal. di sini, misalkan, hidup atau mati, tidak ada di antaranya, atau kelompok ya, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, atau SD, SMP, SMA, itu masuk ke data discrete. Nah, ini untuk resumenya, kita ulangi lagi, dari data, kita bagi menjadi, berdasarkan sifatnya data, kualitatif dan kuantitatif, sedangkan dalam bentuk skala, ada data nominal, ordinal, interval, dan data rasio. Untuk data nominal, di sini ada, contohnya, laki-laki dan perempuan, hidup, mati, sakit, sehat. Walaupun namanya nominal, tapi di sini tidak memuat angka, dan di sini tidak memiliki makna. Maksudnya tidak memiliki makna di sini adalah, ketika nanti kita masukkan ke dalam SPSS, pada saat kita memvalue, laki-laki kita value atau kita kode menjadi satu, perempuan kita value menjadi dua. Mau diubah posisinya, perempuan yang satu, laki-laki yang dua, itu tidak ada masalah. Hidup mati, hidup bisa kita value satu, mati bisa kita value dua, atau sebaliknya, itu tidak ada masalah. Kemudian ordinal, ordinal itu adalah data yang mempunyai level atau jenjang. Nah, di sini contohnya adalah status ekonomi, misalkan dari rendah, sedang, tinggi, atau status pendidikan, tidak berpendidikan, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Kemudian ada data kuantitatif, di sini ada skala interval, dan ada skala rasio. Kalau interval, itu adalah data yang jarak antara satu dengan lainnya itu sudah tetap. Nah, contohnya di sini suhu. Suhu itu yang mungkin kita kenal, ada suhu Celsius dan Fahrenheit. Mungkin enggak kita temukan suhu 0 derajat Celsius? Oh, mungkin sekali. Mungkin enggak kita temukan suhu minus 12 derajat Celsius? Mungkin sekali. Ada ya untuk penyimpanan, misalkan penyimpanan suatu reagen atau bahan kimia, itu biasa kita simpan dalam suhu yang minus. Nah, di sini walaupun nilainya minus, tetap bermakna, tetap bisa kita olah datanya. Sedangkan kalau rasio itu, data yang cirinya 0-nya itu adalah mutlak dan tidak memiliki makna. Contohnya adalah tinggi badan dan berat badan. Mungkin enggak ya anak bayi yang baru lahir itu tinggi badannya 0 cm, dan beratnya 0 cm? Kan enggak mungkin ya. Serendah-rendahnya atau seawalnya, misalkan baru lahir satu hari pun itu tidak ada yang berat badannya 0. Jadi, pasti lebih dari 0 di sini. Itu bedanya antara interval dengan rasio. Semoga mudah ditangkap ya maksudnya. Nah, selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Kalau populasi itu sudah kita tentukan karakteristiknya, kemudian kita yang memilih sendiri. Sedangkan sampel ini adalah bagian dari populasi yang nantinya diharapkan sebagian ini bisa sebagai representatif data. Jadi, tidak harus kita hitung semuanya, tapi bisa tetap mewakili data secara keseluruhan. Contohnya, satu kelas itu ada 40 mahasiswa. Ini contoh. Kemudian, saya ingin mengetahui tingkat pemahamannya terhadap kuliah biostatistik sebelum dilakukan perkuliahan dan setelah dilakukan perkuliahan. Dari 40 mahasiswa tersebut, dengan perlakuan yang sama, dengan jam belajar yang sama, dengan tugas yang sama, dianggap itu homogen semuanya dalam satu populasi tersebut. Nah, saya akan melakukan sampling, pengambilan sampel, diambil, misalkan dari 40 itu hanya diambil 8 orang saja. apakah ternyata perkuliahannya itu efektif atau tidak, atau lebih memahami atau tidak, itu dari 8 orang tersebut, dianggap mampu sebagai representatif atau perwakilan dari 40 mahasiswa. tapi boleh nggak, Bu, jika saya ingin menghitung seluruhnya, boleh, tidak masalah. kalau ada juga yang kita hitung seluruh populasi, contohnya ada, kalau dihitung semuanya, itu contohnya adalah sensus, kita sebutnya sensus. atau mungkin dalam satu rumah sakit ya, teman-teman sudah menargetkan populasinya, kemudian ingin dihitung semuanya, tidak hanya sampling, ya boleh, tapi yang perlu diperhatikan adalah waktu, pasti akan lebih panjang. kemudian biaya. Jika itu melakukan suatu pemeriksaan, kita kan juga harus mempertimbangkan banyaknya reagan yang digunakan, banyaknya sampel, kemudian kondisi yang lainnya juga ya, kendalanya juga akan lebih banyak. Tapi kelebihannya, datanya pasti akan lebih representatif. Selanjutnya, jika nanti teman-teman sudah memperoleh data yang ada di lapangan, jangan lupa nanti datanya ditabulasi. Tabulasi itu memasukkan data, atau pengelompokan data, terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis. Contohnya, dimasukkan ke dalam Excel, atau dimasukkan dulu ke dalam SPSS, itu merupakan tabulasi data. Kita rapikan dulu datanya, mungkin harus ada yang dibuang, atau harus ada yang diperbaiki, dilengkapi satuannya, dan lain sebagainya. Ini contoh penelitian ya, misalkan, ini tidak ada kaitannya dengan kesehatan, tapi saya gunakan sebagai contoh, ini saya juga ambil dari buku analisis statistik parametrik dan non-parametrik, ini ingin mengetahui perbedaan penjualan barang X setelah diberikan program voucher, dan setelah dilakukan program, apakah ada bedanya atau tidak. Nanti teman-teman masukkan dulu datanya, ini data mentahnya ya, berarti kemudian nanti dianalisis dengan uji yang kita pilih atau kita tentukan. Tadi ya, kemudian untuk membantu analisis, teman-teman harus mendownload software yang kita gunakan saat ini adalah SPSS, bisa di-download bebas, ini tampilannya kurang lebih, nanti silakan download dengan versi yang paling baru. Mungkin di sini hanya ada perbedaan di bagian fiturnya atau tampilannya saja kurang lebih. Nah, di sini nanti akan muncul nama, type, width, width-nya, dan sebagainya. Nah, ini data view dan variable view. Kalau ini adalah data view yang akan muncul setelah nanti teman-teman tabulasi data, sedangkan ini adalah variable view. Nanti kita tentukan dulu nama, bisa dalam bentuk angka atau dalam bentuk huruf. Kalau huruf kita pilihnya string. Tipenya seperti apa, kemudian apakah perlu ada desimal, berapa desimal di belakang koma, label, kemudian value, ya, kali tadi misalkan laki-laki perempuan, ya atau tidak. Missing datanya, kolom, line, kemudian measure-nya, skalanya, dan lain sebagainya. Ini contohnya, jika sudah dimasukkan data view-nya, kurang lebih, sedangkan variable view itu tadi kita buat ini, nama, misalkan gender, usia, nilai. Ini contoh value, ini juga value. Setelah kita input datanya, ya, kita tadi tabulasi input data terlebih dahulu, selanjutnya kita lakukan analyze, ya, analyzing data. Nah, ini nggak ada hubungannya sebenarnya ini, baik, buruk, ini sepertinya nilai, sedangkan di sini adalah hubungan merokok dan tidak merokok terhadap kesuburan, ya. Ini contoh saja, ya, akan muncul gambar atau muncul output, ya, kita sebutnya seperti ini. Nanti kita baca nilai SIG-nya itu berapa. Nah, tadi kan sudah banyak berbicara mengenai statistik, apa sih perannya kita belajar ini? Ya, yang pertama adalah untuk pencatatan data secara baik dan benar. Mungkin sebelumnya sudah sering melakukan, apa, mengerjakan tugas, ya, tapi secara pencatatan datanya itu belum baik dan belum benar. Nanti kita belajar sama-sama. Kemudian membantu berpikir sistematis, ya, dan terstruktur tentunya. Runut. Kalau untuk TLM, kalau kita melakukan pemeriksaan kan harus ada praanalitik, kemudian ada analitik dan pascaanalitik, ya. Kalau ada salah satu yang di-skip, tentu sudah pasti salah, ya. Nah, di sini kita membantu berpikir secara sistematis. Semuanya harus runut. Walaupun nanti ada yang kurang, itu kita tahu di situ. Kemudian menyajikan data secara ringkas dan mudah dipahami, ya, hasilnya atau simpulannya tadi. Penarikan simpulan dari data mentah penelitian. Nah, ini kalau nanti melakukan tugas akhir, ya, presentasi data pada saat sidang, tentu yang kita munculkan itu adalah simpulannya, ya. bukan data mentahnya. Data mentah itu hanya sebagai pendukungnya, bukan pendukung, ya, apa ya, sebagai bukti bahwa simpulan tadi diperoleh dari analisis data yang sudah ada. Kemudian meramalkan kecenderungan peristiwa yang akan terjadi. Jadi, jika sudah mahir belajar statistik secara tidak langsung kita akan terasah, ya, intuisinya, ya, bukan dukun, tapi akan lebih mudah meramalkan suatu peristiwa yang akan terjadi. Ya, ini kondisinya dalam bentuk hitungan, ya, untuk memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Itu saja semoga perkulian statistik ini bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir atau dalam penyusunan tugas akhir untuk memperoleh lulusan. Oke, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komen atau boleh juga ditanyakan di LMS atau bisa Jafri ke saya di nomor yang sudah ada di LMS, ya. Nanti silahkan dicek kembali LMS-nya. Itu saja. Terima kasih sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.